bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sobat miftah jumpa lagi dengan saya miftah di channel miftah ar rahman nah sobat jadi pada video kali ini saya mau nunjukin ke sobat miftah yang ada di rumah mungkin sobat miftah yang sudah nonton video-video saya tentu tahu kalau misalnya saya ternak handler atau gapi menggunakan bokor atau bak plastik seperti yang teman-teman lihat disitu dan kita juga meletakkan bak plastik atau bokor itu di luar teman-teman di belakang rumah nah berhubung sudah cukup lama cuaca itu gak pernah hujan terus panas terus ya kan teman-teman mungkin teman-teman juga ngerasain di rumah nah itu banyak sekali ember-ember yang airnya itu surut teman-teman karena menguap bukan hanya surut bahkan sampai kering jadi beberapa ember itu kering karena jarang saya lihatin teman-teman karena sibuk ya karena sibuk kontrol farm yang di perubah lingga sehingga yang disini gak kurus yang di belakang rumah nah ternyata ada satu bokor yang masih nyisa airnya dan ini udah saya bawa teman-teman udah saya bawa masuk ke dalam ini jadi ini masih sisa airnya dan pas saya lihat oh ternyata ada ikannya dan masih hidup padahal airnya itu tinggal sedikit bahkan kelihatan lumpurnya nah biar lebih jelasnya teman-teman saksikan terus video ini nah teman-teman jadi inilah ember atau bokor yang yang tadi saya bilang kalau airnya surut teman-teman bisa lihat ya di bagian ini kering sedikit lihat-lihat ternyata ada ikan ya tuh teman-teman ya dan ini lumpur ya tuh teman-teman bisa lihat kan ini karena daun jatuh ke situ terus kemudian hancur sehingga dia jadi lumpur nah biar lebih jelasnya ini ikannya mau saya tangkap dan mau saya masukin ke dalam soliter biar teman-teman sekalian bisa lihat oke oke teman-teman jadi ini ikannya udah kita masukin ke dalam soliter ternyata isinya adalah handler mini tiger ya teman-teman bisa lihat itu ya ini adalah handler mini tiger jadi walaupun dalam kondisi berlumpur ya walaupun dalam kondisi air yang sangat sedikit tadi bahkan isinya campur dengan lumpur dan daun-daun ya daun-daun busuk ternyata handler mini tiger ini berhasil tetap hidup teman-teman ya jadi ini benar-benar menurut saya luar biasa lah soalnya kebanyakan dari ikan gapi itu kan cenderung sangat mudah sakit apalagi terkena air kotor nah ini dia di lumpur teman-teman entah berapa hari dia ada di lumpur itu ternyata masih hidup bahkan disitu ada burayaknya juga ini luar biasa banget menurut saya ya ini yang kita masukin memang cuma jantannya doang dan itu masih ada juga yang belum saya masukin ke dalam soliter ini teman-teman jadi ternyata isinya adalah handler mini tiger ya teman-teman bisa lihat ya corak batiknya juga tetap bagus walaupun dia dari lumpur ya walaupun dia hidupnya di lumpur ternyata tetap bisa menghasilkan handler dengan corak yang bagus teman-teman jadi gitu aja teman-teman ya alhamdulillah handler ini bisa kita selamatkan dan ini juga dan lumayan teman-teman ini masih bisa dijual ini teman-teman ya ini gini-gini bisa jadi duit ya coba bayangin aja kalau tadi kita apa namanya telat aja kita selamatin sampai betul-betul kering karena ember-ember yang lain udah kering cuma ini aja masih ada airnya sedikit pas saya lihat aduh ada ikannya ternyata pas dilihat isinya handler mini tiger oke teman-teman jadi gitu aja untuk video kita kali ini jadi ini jangan sampai teman-teman ini ngalamin hal yang sama seperti yang saya alami ya saking sibuknya sampai fam itu gak keurus ya sampai ikan-ikan peliharaannya itu gak keurus jadi kalau bisa jangan seperti itu ya teman-teman semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman sekalian makasih banyak kalian menyaksikan jangan lupa like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton